Ini adalah tutorial paling mudah untuk menghubungkan kamera CCTV Q6 atau yang sejenis ke Android melalui aplikasi yang direkomendasikan, yaitu V380 Pro. Yuk langsung mari kita mulai. Pertama-tama silakan masuk ke Play Store. Kemudian silakan ketik dan cari V380 Pro. Oke, aplikasi yang seperti ini. Langsung saja download dan install ya. Nah, setelah aplikasinya terdownload seperti ini, jangan langsung buka. Kita lakukan beberapa pengaturan dulu untuk mempermudah. Yang pertama, pastikan handphone kalian sudah terhubung ke Wi-Fi di rumah kalian. Oke, nah lanjut. Pastikan pula handphone Android kalian sudah aktif lokasinya. Nah, setelah dua pengaturan ini selesai, kita bisa menuju ke kamera CCTV-nya. Kita colokkan ke sumber listrik. Tunggu sebentar proses reboot-nya. Oke, setelah proses booting selesai, silakan kita reset. Ya, tombol reset biasanya ada di bagian bawah sini atau di bagian bawah sini dan mesti kita colok. Kalau ini tinggal ditekan saja tombol reset-nya ya. Tekan dan tahan. Oke, proses reset juga sudah selesai. Sekarang kita masuk ke aplikasi V380 Pro-nya. Nah, tampilannya setelah kalian mendaftar seperti biasa. Akan seperti ini tampilan awalnya. Nah, langsung saja kita klik add device atau tambah. Oke, nah di bawah ini perhatikan ada tulisan yang latar belakangnya biru. Can find the QR Code. Nah, tulisan biru ini kita klik. Tampilannya kan seperti ini. Ada tiga pilihan yang di atas. Kita pilih Wi-Fi Smart Camera. Jadi, CCTV-nya bisa terhubung ke handphone di manapun melalui jaringan Wi-Fi ya. Jadi, kita bisa pantau kamera CCTV melalui handphone Android di manapun. Kemudian ada empat pilihan. Silakan klik AP Hotspot Connection. Nah, sampai di sini berhubung kita sudah mengaktifkan Wi-Fi. Jadi, sudah terhubung ya. Dan pastikan semua password-nya benar. Langsung confirm. Kita pindah ke bagian selanjutnya. Koneksion AP Hotspot. Klik yang paling bawah. Konek AP Hotspot. Kita tunggu. Nanti akan tersedia beberapa jaringan Wi-Fi. Nah, untuk jaringan Wi-Fi milik kamera CCTV ini. Dia yang ini ya. MV ini ya. Langsung kita klik. Setelah seperti ini, kita kembali. Nah, langsung konfigurasinya akan tercatat ya. Dan proses firing akan berlangsung. Kita tunggu sesaat saja. Oke, proses firing selesai. Nah, di sini kita disuruh membuat nama dari CCTV kamera ini. Ada beberapa pilihan. Atau boleh juga kita buat namanya sendiri. Di sini akan saya buat namanya adalah teras. Ya, karena ini akan ditempatkan di teras. Setelah selesai, tekan finish. Nah, sekarang akan mengkoneksikan antara CCTV dengan font Android. Oke, ini sudah selesai. Nah, di sini ada one-nya jaringan ya. Nah, langsung kita klik. Nah, kemudian di sini ada perintah untuk sebaiknya memasukkan password ya. Jadi, CCTV ini kita bisa masukkan password dan itu memang dianjurkan. Langsung klik aja password. Ya, terserah passwordnya. Yang jelas, password harus terdiri dari huruf besar, huruf kecil, kemudian angka. Ya, juga tanda baca ya. Nah, seperti ini tampilnya ya. Kita akan geser. Oke, sekarang kita akan menghadap ke... Nah, ini dia bunganya. Nah, dari sini proses firing atau menghubungkan sudah selesai ya. Jadi, kita bisa gerakkan kameranya. Nah, bagaimana gampang kan untuk menghubungkan kamera CCTV Q6 ini atau yang sejenis ke handphone Android melalui aplikasi V380. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.